Dua orang anak saya sudah sekolah di sekolah internasional yang sangat mahal. Saya lupa membayar sekolah anak saya, puan-puan sekalian. Karena cikgu atau guru di sana tak pernah meminta saya untuk bayar uang sekolah. Sampai pada suatu hari saya mengambil report anak saya, saya katakan pada cikgu, saya tak tahu lah, sudah berapa tahun saya tak bayar sekolah. Tak pernah cikgu di sekolah ini call saya untuk bayar uang sekolah. Sekarang sudah berapa yang harus saya bayar, pastilah sangat mahal sekali. Kemudian apa yang dikatakan oleh pemilik sekolah itu, anak-anak puan-puan uangki dari toddler sampai nanti high school tak perlu bayar. Kami bagi free untuk anak-anak puan-puan uangki. Apa yang saya lakukan? Masya Allah. Saya buang harta saya untuk orang lain, Allah bagi harta saya dengan cara yang lain. Saya bagi free anak-anak untuk sekolah Al-Quran, Allah bagi free anak-anak saya juga untuk sekolah puan-puan sekalian. Macam-macam cara Allah untuk mengembalikan harta kita. Dan ingat harta yang kita buang di jalan Allah, Allah pasti akan membalas bagaimana tadi surah Al-Baqarah ayat 261. Allah lipat gandakan rezeki itu. Bisa melewati harta, bisa melewati rezeki yang lain. Kehidupan yang bahagia, badan yang sehat, anak-anak yang sukses berhasil. Dan sebagainya adalah rezeki. Karena engkau berbuat baik, Allah juga berbuat baik kepada mu. Makanya jangan pernah engkau pelit untuk menafkahkan harta di jalan Allah, puan-puan sekalian. Karena harta yang engkau sodakohkan di jalan Allah, Allah akan gantikan dengan caranya sendiri. Karena itulah janji Allah. Maka makna dari kurban, yang nomor empat tadi saya katakan, sebagai bukti rasa syukur, Allah sudah berbuat baik ke dalam kehidupanmu, puan-puan sekalian. Allah telah menolong engkau berkali-kali dalam kehidupanmu, puan-puan sekalian. Maka apa yang engkau berikan untuk Allah? Allah minta di hari raya kurban, ibadah terbaik adalah berkurban. Kenapa tak juga berkurban? Ada orang-orang yang Allah lebihkan harta, tak juga nak berkurban. Padahal dalam hadis ruaya tirmidhi, Rasulullah SAW bersabda, tak ada amalan yang dilakukan manusia pada hari raya kurban, yang paling dicintai Allah, selain menyembeli hewan kurban. Hewan kurban itu kelak akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya di hari akhir nanti. Dan tahukah, sebelum darah kurban menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah SWT, dan beruntunglah untuk orang-orang yang berkurban. Masih ada waktu sampai satu tahun ke depan, kalau yang belum kurban pada hari ini, menabung dari sekarang, untuk memberikan hewan kurban terbaik. Seperti yang kita tahu, yang kita sudah bahas dari awal tadi, Allah tak butuh hewan kurban kita, Allah hanya ingin lihat ketakwaan kita. Allah hanya ingin lihat, betul tak kau cinta kepada Allah SWT? Hanya dengan hewan kurban. Tak sanggup beli onta, tak usah beli onta, sapi. Tak sanggup beli sapi, tak payah beli sapi, kambing. Hewan kurban terbaik, kalau kita punya harta banyak, maka satu sapi itu untuk diri kita sendiri. Satu onta itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita punya harta banyak, kenapa tak kita beli banyak sapi, banyak onta, banyak kambing untuk diri kita. Seperti itu, poin-poin sekalian. Baik, dan yang terakhir adalah, makna berkurban. Ketakwaannya, bukan dagingnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hajj, ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah. Apa kata Allah? Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Allah tidak pernah membutuhkan atau memerlukan daging kurban kita. yang Allah lihat adalah ketakwaan kita. Allah menguji ketakwaan umat manusia menjadi tujuan akhir dari berkurban. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah engkau betul-betul taat kepada Allah. Engkau betul-betul mengharap rahmat dengan meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran dari Allah SWT. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai kurban. Selama satu jam ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada puan-puan sekalian. Kalau kita review sedikit tadi, kurban adalah maknanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua maknanya adalah hanya bisa diterima oleh orang yang bertakwa. Ketiga, kurban sebagai bukti ketundukan pada hukum Allah. Keempat, bukti rasa syukur kepada Allah dan ketakwaannya, bukan dagingnya. Dan Allah ingatkan kepada kita dalam kehidupan ini, dalam surah Ali Imran ayat 133. Ibu-ibu bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat 133. Ini termasuk surah favorit saya juga. Bahwa Allah meminta kita untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah SWT. Dan Allah meminta kita untuk senantiasa mencari syurganya Allah. Apa kalimatnya disini? Siapakah orang-orang yang bertakwa itu dilanjutkan dalam surah Ali Imran ayat 134. Al-Ladzina yungfikuna fissarra'i wal-derra'i wal-kadhimina l-ghaidha wal-aifina al-innas. Allahu yuhibbul muhissinin. Apa artinya? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu yang mendapatkan, dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan. Yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan mengenai kurban, dan kita memahami, mentadaburi dari surah Ali Imran tadi ayat 133-134, kita menjadi orang-orang yang bersegera untuk meraih ampunan Allah, dan menjadi orang-orang yang mengharapkan syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik, begitulah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Setelah ini akan ada soalan atau tak? Baik, saya akan buka mungkin dalam tiga soalan. Puan-puan, saya mohon maaf karena setelah ini saya harus kembali mengisi program. Ada tiga ceramah lagi sampai pukul 12 malam nanti. Doakan saya semoga supaya sihat insya Allah. Dalam sebuah program di TV Estro dan akan ditayangkan di TV Estro. Saya akan buka. Kita sampai pukul berapa, Ibu? Ibu kan 1 jam setengah. Oke, baik. Mungkin akan buka dua pertanyaan. Tergantung. Kalau tengok pertanyaan panjang, dua pertanyaan saja. Baik, silakan Puan. Kita mulai. Baik, saya akan buka dua soalan dulu. Saya akan tengok. Kalau soalan panjang, kita akan buka dua. Silakan Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan. Ada lagi? Mungkin saya serahkan pada Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bezanya, di kampung ini, sebab semua apa juga yang boleh dimakan, apa boleh digunakan dari anggota lemur, sapi pengurbanan ini, semua digunakan. Tapi berbeza dengan kita di sini, setelah bergoban, mereka makan sop ramai-ramai, betulnya. Mudah-mudah keluar makan ramai-ramai, tapi berbeza dengan sana. Mereka tak tujuh. Jadi semua apa juga yang boleh digunakan, dimakan oleh anggota lemur, semua diagih-agihkan. Jadi, kita ambil silakan untuk buat sop makan ramai-ramai. Daging kurban, menurut para ulama, dibagi menjadi tiga, Puan-Puan sekalian. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga disimpan, sepertiga bagilah pada fakir miskin. Jadi seperti itu. Jadi kalau enggak masak sup, masak sup lah. Ya, karena sepertiga untuk kita, silakan kita ambil. Makanya, saya punya kakak angkat di sini, saya tengok dalam peti ais, banyaknya daging kurban. Berarti kurbannya banyak. Kenapa? Karena daging kurban yang telah kita lebih baik memang menyembeli sendiri. Laki-laki kalau menyembeli sendiri, saya beli sendiri. Lepas itu daging kurban itu boleh kita makan. Sepertiga kita makan, sepertiga kita simpan, sepertiga kita bagilah pada orang lain. Jadi, walau mu'alam, mungkin saya tak paham juga yang di Aceh itu seperti apa. Mungkin ada buat dia juga, saya tak paham juga. Tapi kalau menurut para ulama, daging itu boleh juga untuk kita. Jadi, silakanlah masak sup, karena ini hari raya makan-makan. Daging yang kita kurban, silakan kita makan juga untuk diri kita sendiri, untuk saudara-saudara kita, dan untuk fakir miskin. Begitu, puannya? Baik. Kemudian yang kedua, lebih akhtol, lebih utama yang mana? Kurban untuk di tempat sendiri, atau kurban untuk tempat yang lain? Memang lebih diutamakan, kurban kita menyembeli sendiri, dan untuk daerah kita yang banyak orang-orang miskin di sekitar kita. Namun, tak mengapa kalau kita nak berkorban di tempat lain, yang kalau kita tengok mungkin lebih banyak masalahannya. Mungkin, mungkin, di daerah kita orang-orang kaya semua. Mungkin, mungkin. Sehingga kita mengatakan, oh lebih akhtol kalau saya berkorban di kampung sebelah. Kampung sebelah itu lebih banyak orang miskin. Masalahannya lebih besar. Kita berkorban lah di sana. Tapi, kalau di tempat kita orang miskin yang banyak, betul-betul tak pernah makan daging. Kita sembelih sendiri, kita kurban di tempat kita sendiri, dan kita bagikan kepada orang-orang miskin yang tak pernah makan daging itu. Jadi, macam itu, puan ya. Pertama, iaitu usia Nabi Ismail dikorbankan. Kedua, cerita daripada kuat-kuat berkata. Nabi Ibrahim bertemu menantunya yang tanpa diketahui Nabi Ibrahim. Usia itu selepas bila? Sesudah perbanding dilakukan atau belum? Di sini yang saya ingin, antara usia Nabi Ismail dikorbankan, berumah tangga, kali pertama dan kali kedua. Soalan ini saya tidak pernah dengar di mana-mana lagi. Betul, ini menjadi soalan yang membuat saya harus belajar lagi. Karena saya, dengan keterbatasan ilmu saya, saya tidak mengetahui umur pasti dari Nabi Ismail AS. Jadi, untuk pertanyaan ibu, soalan ibu, membuat saya harus kembali belajar lagi. Saya minta maaf, belum bisa menjawab soalan. Kalau ada jemaah di sini yang tahu berapa pastinya umur dari Nabi Ismail AS ketika disembelih, tolong bagitahu saya. Jadi, saya minta maaf, saya belum tahu mengenai ini, bu. Karena saya harus belajar lagi. Saya tidak paham mengenai umur tertentu. Saya minta maaf dengan... Alhamdulillah, saya belajar. Karena ketika saya menyampaikan, saya senang dalam menyampaikan karena ada soalan-soalan yang ketika saya tak bisa jawab, saya tak nak jawab tanpa salah. Saya takut pertanggung jawaban dihadapan Allah sangat besar. Lebih baik saya belajar dulu. Lepas itu, nanti saya, setelah belajar, saya lebih bisa menyampaikan sesuatu yang bisa dipertanggung jawabkan. Saya minta maaf, ibu. Saya belum tahu umur Nabi Ismail secara pasti. Umur 15 tahun kah, 20 tahun kah? Takut salah. Saya tak tahu. Nanti saya akan belajar dulu di rumah. Soalnya ini jarang dijawab, bu, ya. Saya pun tak tahu mengenai jawaban umurnya. Nanti saya akan cari, bu, ya. Saya akan cari di kitab-kitab. Mudah-mudahan ada riwayat yang secara jelas menyebutkannya. Baik. Ada lagi, satu lagi. Lepas ini kita akan berdoa karena... Saya harus balik. Balik. Silahkan. Puan-puan sekalian. Tak ada? Kalau tak ada kita tutup, bu ya. Oh iya, saya lupa. Puan, terima kasih telah mengingatkan. Di depan ada buku berjudul Sebentang Kearifan Dari Barat. Buku ini dijual dengan harga 35 ringgit. Ini buku yang saya tulis di tahun 2017. Menceritakan Islam di Spain, Islam di Germany, dan Islam di Australia. Royalty buku ini disumbangkan untuk pembangunan masjid di Spanyol, Andalusia. Sedikit saya ceritakan bahwa Spain dulu namanya adalah Andalusia. Dimana Islam pernah berjaya selama 800 tahun, puan-puan sekalian. Namun karena ketamakan keragusan, perebutan, kekuasaan jauh dengan Quran dan hadith, jauh dengan Allah. Akhirnya Islam lenyap, hilang. Tak ada lagi di sana. Yang ada hari ini adalah bangunan-bangunannya saja. Masjid ada. Masjid Cordoba. Tapi sekarang tak lagi menjadi masjid. Menjadi tempat ibadah yang lain. Dan menjadi museum. Dahulu Masjid Cordoba, puluhan ribu orang bersujud. Sekarang tak boleh bersujud sama sekali. Di sebuah kota di Spain bernama Sevilla. Ada sebuah kota yang memiliki muslimnya 100 ribu orang. Tapi mereka tidak punya masjid. Itu sebabnya kami, saya bersama public figure Malaysia dan Australia. Dari Malaysia ada Heliza Helmi kemarin. Kemudian ada... Macam-macam, banyak ya. Kami melakukan program Atel for Sevilla. Teman-teman bisa lihat di Youtube. Kami melakukan membuat film dokumenter untuk ditengok seorang seluruh dunia untuk mengumpulkan uang untuk membina masjid. Jadi buku ini menceritakan perjuangan mereka ketika mereka susah betul-betul nak belajar agama. Betul-betul nak menekatkan diri pada Allah tapi tak punya masjid. Sementara kita mengetahui bahwa di Europe pertumbuhan Islam sangat besar. Muslim sangat banyak. Saya berada di sana banyak sekali Muslim yang orang-orang yang menjadi mu'alaf. Orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadan. Islam di luar sana diberitakan begitu negatif. Dikatakan sebagai terorism, pembunuh dan sebagainya. Sehingga banyak orang-orang yang mulai mencari tahu apa sebenarnya agama Islam. Ketika mereka membaca mereka tahu bahwa Islam bukan agama yang seperti dituduhkan selama ini. Oleh karena itu banyak orang-orang yang memasuki Islam. Sebagaimana dalam peristiwa tahun 2001. Peristiwa World Trade Center. Bagaimana ada pesawat yang menabrak bangunan. Kemudian orang-orang mengatakan pelakunya adalah orang Islam. Islamofobia terjadi di mana-mana. Namun setelah itu keajaiban terjadi bahwa bestseller buku pada hari itu adalah Al-Quran atau kitabnya orang Muslim. Dan berbondong-bondong beramai-ramai orang memasuki agama Islam. Sampai hari ini. Jadi buku ini menceritakan itu. Puan-puan silahkan membeli di sana. Dengan membeli buku ini insya Allah menjadi orang yang juga membina masjid di Sevilla Spain. Baik kita akhiri pada hari ini. Puan-puan doakan saya ya. Semoga saya sehat. Saya takut juga suara saya hilang nih. Sebab masih ada 12 episode yang harus saya kerjakan sampai 4 hari ke depan. Dari pukul 1 siang sampai pukul 12 malam. Dan harapan saya cuma suara saya inilah. Kalau suara hilang semuanya rosak. Jadi doakan agar suara saya baik. Baik. Ada satu titipan doa. Nanti kita akan doakan sama-sama ya saudara kita. Baik. Kita tundukkan. Wajah kita puan-puan sekalian. Kita angkat tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yukafi umazidah. Ya Rabbuna laka alhamdu wa laka syukru. Kama yang baghiri jalali wajahikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala siyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Ya Allah ya Tuhan kami. Pada hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Luruskanlah niat kami ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami ya Allah untuk melakukannya semata-mata keramu. Wahai Allah. Engkau yang maha melihat, engkau yang maha mendengar, dan engkau yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami ya Allah. Luruskanlah niat kami ya Allah agar kami pada hari ini memahami ayat-ayatmu wahai Allah. Dan izinkanlah kami untuk mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Janganlah jadikan kami orang-orang yang tahu namun kami tidak melakukannya ya wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Engkau mengetahui siapa sesungguhnya diri ini ya Allah. Engkau mengetahui betapa hinanya diri ini ya Allah. Engkau mengetahui betapa tak sempurnanya kami ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang tidak terlihat oleh manusia lainnya ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara terang-terangan. Maupun dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dosa yang kami lakukan secara sengaja. Maupun dosa yang kami lakukan secara tak sengaja. Ampuni kami yang belum sempurna menjadi hambamu ya Allah. Ampuni kami yang nurhaka kepadamu ya Allah. Ampuni kami yang lalai kepadamu ya Allah. Ampuni kami yang malas beribadah kepadamu ya Allah Ampuni kami yang tidak tunduk, tidak patuh kepada kalimatmu ya Allah Ampuni kami yang masih saja melanggar apa yang telah engkau perintahkan, wahai Allah Ampuni kami yang masih saja melakukan hal-hal yang engkau haramkan, wahai Allah Ampuni kami karena kami telah menjadi orang-orang yang sembung yang mungkin jarang berdoa, wahai Allah Ampuni kami yang mungkin kami sombong, yang tidak sungguh-sungguh dan tidak khusyuk dalam berdoa ya Allah Ampuni kami yang telah sombong, yang tidak dengan sepenuh hati memohon meminta kepadamu ya Allah Padahal kami adalah orang yang fakir, yang miskin, kami adalah orang yang meminta-minta, wahai Allah Ampuni kami yang mungkin belum sempurna menjadi seorang istri ya Allah Ampuni kami yang mungkin telah durhaka kepada suami kami, wahai Allah Ampuni kami yang mungkin tidak patuh kepada kata-kata suami kami ya Allah Yang ketika ia berbuat kesalahan satu saja Lalu kami mengatakan tidak ada kebaikan sama sekali kepadanya ya Allah Wanita-wanita yang engkau haramkan masuk ke dalam syurgamu, wahai Allah Ampuni kami yang mungkin kami jahat mulut kami ya Allah kepada suami kami Yang mungkin kami melawan kalimat-kalimat suami kami ya Allah Yang mungkin kami tidak patuh, tidak menyenangkan ketika dipandang olehnya ya Allah Tidak menyejukkan hatinya ya Allah Ampuni kami yang belum bisa menjadi istri yang sempurna untuk suami kami, wahai Allah Ampuni kami ya Allah yang mungkin belum bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak kami ya Allah Anak-anak yang engkau amanahkan kepada kami ya Allah Yang engkau minta untuk dididik, dibimbing, dibina ya Allah Namun seringkali kami lalai dalam membimbingnya Seringkali kami tak sabar dalam mendidiknya Seringkali kami marah kepadanya Seringkali mungkin kami mencubitnya, wahai Allah Padahal dia adalah anak suci, tak berdosa, wahai Allah Karena kebodohan kami, karena ketidaksabaran kami Kami melakukan perbuatan yang tidak adil kepada anak-anak kami, wahai Allah Mereka harapan kami, wahai Allah Mereka masa depan kami, wahai Allah Mereka penerus kami, ya Allah Berikan kami kekuatan, kesabaran untuk bisa mendidiknya, ya Allah Berikan kami yang umur yang panjang, yang penuh dengan keberkahan Dan penuh dengan kebaikan agar bisa terus mendampingi mereka, ya Allah Menjadi anak-anak yang engkau banggakan, ya Allah Anak-anak yang menolong agamamu, ya Allah Anak-anak yang bisa menolong kami di hari akhir nanti, ya Allah Dengan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang salih, ya Allah Ya Allah Ampun inilah kami yang mungkin belum menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah Engkau telah meminta kepada kami Jangan mengatakan ah, jangan membentak kepada kedua orang tua kami Namun akibat kebodohan kami, ya Allah Akibat kebodohan kami, ya Allah Kami mengucapkan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua kami, ya Allah Kami memarahinya, ya Allah Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang membuatnya bersedih, ya Allah Ampuni kami, ya Allah Ampuni kami, ya Allah Telah menjadi anak-anak yang durhaka, ya Allah Ampuni kami, ya Allah Yang belum bisa menjadi anak yang baik, anak yang sempurna untuk kedua orang tua kami, ya Allah Mereka sudah tua, ya Allah Mereka memutih, ya Allah Keriput di wajah mereka, ya Allah Sayangilah mereka, ya Allah Berikan umur panjang buat mereka, ya Allah Nasihatkan badan mereka, ya Allah Berikan kesabaran pada mereka untuk menerima semua ujian-ujianmu, ya Allah Dan pada kedua orang tua kami yang meninggal dunia, ya Allah Kami rindu perjumpaan dengan mereka, ya Allah Kami rindu untuk bersama dengan mereka, ya Allah Kami rindu dengan nasihat-nasihat mereka, ya Allah Lapangkan kuburnya, ya Allah Terangkan kuburnya, ya Allah Tempatkan di sisi yang mulia, ya Allah Masukkanlah mereka ke dalam syurgamu, ya Allah Dan masukkanlah kami Dan orang-orang yang kami cintai menuju ke dalam syurgamu, ya Allah Terkadang kami takut dalam menghadapi semua ujian-ujian dalam kehidupan ini, ya Allah Tapi kami tahu Bahwa ada engkau tempat bergantung, ya Allah Engkau tempat meminta segala sesuatu Jangan tinggalkan kami, ya Allah Temani kami, ya Allah Bimbing langkah kami, ya Allah Bimbing ucapan kami, ya Allah Sehingga yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik, ya Allah Berikan cahaya pada telinga kami Agar kami mendengar hal-hal yang baik, ya Allah Berikan cahaya pada penglihatan kami, ya Allah Agar kami bisa melihat hal-hal yang baik, ya Allah Berikan cahaya pada hati kami Agar ia tidak kotor, ya Allah Berikan cahaya pada pikiran kami Agar kami tidak selalu berperasa Sangka buruk kepada orang-orang lain, ya Allah Berikan cahaya pada tangan kami Berikan cahaya pada langkah kaki kami, ya Allah Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah Kami ingin jadi orang baik, ya Allah Kami ingin jadi istri yang salih, ya Allah Kami ingin jadi ibu yang salih, ya Allah Kami ingin jadi anak yang salih Kami ingin jadi hambamu yang patuh kepadamu, ya Allah Tolong kami, ya Allah Maafkan kami yang mungkin berbelam, ya Allah Maafkan kami yang mungkin tak patuh, ya Allah Maafkan kami, ya Allah Jangan engkau kembalikan kami pada kesesatan, ya Allah Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, ya Allah Wahai Allah Terima kasih, ya Allah Jadikan kami orang-orang yang bersyukur, ya Allah Bersyukur atas semua yang engkau berikan kepada kami Dan jangan jadikan kami orang-orang yang banyak mengeluh, ya Allah Terima kasih, ya Allah, untuk keluarga kami, ya Allah Engkau telah memberikan suami-suami yang baik kepada kami Memberikan anak-anak yang hebat kepada kami Memberikan kehidupan yang baik kepada kami Memberikan teman-teman yang baik kepada kami Engkau telah berikan kami agama ini, ya Allah Sebagai panduan jalan kehidupan bagi kami, ya Allah Berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah Kami takut mati dalam keadaan suruh khatima, ya Allah Terkadang kami mengetahui sebuah ilmu Tapi kami sulit untuk menjalankannya, ya Allah Matikan kami dalam keadaan khusus khatima, ya Allah Mati dalam keadaan baik, ya Allah Mati dalam keadaan baik, wahai Allah Matikan kami dalam keadaan khusus khatima Dan masukkan kami ke dalam syurgamu, wahai Allah Masukkan ke dalam syurgamu, ya Allah Kami malu mengatakan ini Karena amal kami tidak seberapa, wahai Allah Tapi kami betul-betul menghadapkan syurgamu Ya Allah Bantu kami untuk kami bisa melakukan Amal ibadah dan bisa Masukkan kami ke dalam syurgamu Wahai Allah Wahai Allah Ada seorang hambamu yang meminta doa kepada kami Seorang cucu yang lumpuh kakinya Kami mohon Wahai Allah Dengan kemudahan hatimu, dengan kebaikanmu Wahai Allah, seorang anak bernama Muhammad Danis Irfan Berikan kesembuhan Kepadanya Ya Allah Berikan ia kesempatan untuk bisa berjalan Seperti anak-anak normal lainnya Ya Allah Dan untuk seluruh Keluarga kami yang mungkin sakit Orang-orang yang kami cintai yang mungkin diberikan sakit Ya Allah, sembuhkan Ya Allah Semuhkan Ya Allah Jadikan sakitnya sebagai Penggur dosa baginya Ya Allah Jadikan sakitnya sebagai penaikan Derajat Ya Allah Dan ia bersih dari segala macam dosa Sampai ia bertemu denganmu Wahai Allah Berikan ia kesabaran Ya Allah Berikan ia kesabaran Wahai Allah Jagalah kami Ya Allah Jagalah keluarga kami Ya Allah Rabbana habladan min azwajina wa dhuryatina Kurata a'in waj'ana lil mutaqina imama Jadikanlah pendamping kami Anak-anak kami sebagai penyujuk hati Bagi kami Ya Allah Yang menenteramkan hati kami Ya Allah Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa Rabbana a'atina fid dunia Hassana wa fil akhirat Hassana wa kina adab anar Subhanaka rabbil Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun Assalamu da'ilal bersalin Walhamdulillahi rabbil alami Amin, amin, ya Rabbil alami Baik, terima kasih Puan-puan sekalian Semoga hari ini bermanfaat Dan semoga Allah pertemukan kita lagi Kedalam syurganya Allah, insyaAllah Terima kasih Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.